Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Ahli Kisirosehan. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Baik, COVID-19 sekarang makin meningkat jumlahnya ya. Sekarang di beberapa daerah sudah ditelapkan BBKM level 4 ya. Nah, hari ini saya mau membahas bagaimanakah tips ya yang sehat ya agar para penderita diabetes bisa terhindar dari COVID-19. Jadi ada beberapa cara bagaimana menghadapi pandemi COVID-19. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe Ahli Kisirosehan dan bagikan ke teman-teman Anda semua. COVID-19 ya banyak menyerang orang-orang ya. Tapi yang paling berbahaya adalah para penderita yang sudah lanjut usia ya. Kemudian beberapa penyakit nyata seperti penyakit comorbid ya. Dan salah satunya adalah penyakit diabetes ya. Angkanya mungkin lumayan tinggi ya. Penderita diabetes yang terkena COVID-19. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh penderita diabetes agar bisa terhindar dari COVID-19 ya. Ini salah satu cara menghindari jangan sampai Anda bisa terkena. Jadi, hindari usahakan jangan sampai Anda terkena ya. Kemenkes pun sudah membuat cadaran ya. Bahwa penting banget menjaga pola hidup kita ya. Terutama menghindari kontak secara langsung dengan orang-orang yang terkena COVID-19. Nah, ada beberapa langkah yang penting yang harus dilakukan bagi Anda yang diabetes saat pandemi COVID-19. Apa saja yang mesti dilakukan ya. Pertama adalah mengkonsumsi bahan makanan atau makanan yang sehat ya. Ingat, makanan-makanan yang bisa memicu meningkatnya kadar gula darah itu bisa dipengaruhi oleh beberapa bahan makanan yang indeks gulikamik yang tinggi ya. Bahan makanan tersebut seperti gula ya. Kemudian, bahan makanan olahan ya. Sayur yang bertepung ya. Kemudian, makanan-makanan yang kaya akan gula. Yang terselumung kadang ada di dalam penerang makan. Seperti fast food ya. Nah, bahan-makanan yang tinggi akan kandungkan gula ya. Glokosa yang tinggi, yang indeks gulikamik yang tinggi sebaiknya Anda hindari atau Anda kurangi ya. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi bahan-makanan ini akan bisa meningkatkan kadar gula darah Anda. Dengan meningkatnya kadar gula darah, Anda akan menurun ya. Kekebalan Anda menurun, ya kemudian Anda bisa terkena berbagai macam penyakit. Dan COVID-19 juga bisa menyelamatkan. Penderita diabetes biasanya mengalami gula darah yang tinggi ya. Di mana sebenarnya virus itu bisa berkembang ya pada gula darah yang tinggi ya. Jadi, dia malah bisa berkembang. Kemudian yang kedua, gula darah yang tinggi itu juga menurunkan kekebalan. Dan ini berisiko terkena COVID-19. Jadi, harap Anda harus selalu waspada ya bagi Anda yang diabetes. Menjaga pola makan itu penting ya. Kemudian perbanyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Snacknya sebaiknya buah saja. Jangan bahan-bahan yang manis ya. Anda bisa lihat di video saya disini ya banyak membahas seputar diabetes ya. Itu yang pertama. Jadi, mengkonsumsi bahan-bahan yang sehat. Anda diabetes harus menjaga pola makan. Agar Anda tidak terkena diabetes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aktif berolahraga. Sangat penting ya. Anda diabetes penting beraktifitas ya. Olahraga. Anda bisa lakukan di rumah ya. Atau di sekitar dalam waktu antara 30 sampai 45 menit. Olahraga yang teratur juga membantu memperbaiki kadar gula darah Anda. Bahkan dengan teratur kadang-kadang Anda sudah bisa menghindari mengkonsumsi obat ya. Karena olahraga itu juga membantu meningkatkan kerja insulin. Jadi, anjuran saya tetap aktif berolahraga. Itu yang kedua saat pandemi sekarang bagi Anda yang diabetes. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi air putih. Jangan sampai Anda dihidrasi. Penting banget ya. Diabetes kan banyak pencing juga ya. Konsumsi air yang cukup ya agar Anda tidak kekurangan cairan. Cairan yang cukup juga mempermudah metabolisme tubuh Anda menjadi lebih bagus ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kelola stres. Anda diabetes sebaiknya Anda jangan stres ya. Enjoy, jangan terlalu banyak berpikir ya. Selalu menjaga pola hidup yang sehat. Stres akan terhindari dengan cara kita. Pertama adalah merekankan diri terhadap Tuhan yang maha kuasa ya. Berbanyak beribadah. Kemudian menyimpankan waktu. Kadang-kadang untuk rekreasi atau mencari suasana yang menyenangkan ya. Kemudian jangan terlalu banyak berpikir ya. Jadi stres juga membahayakan Anda diabetes ya. Kalau Anda stres itu sangat berbahaya. Sebaiknya Anda menghindari ini ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mengkonsumsi obat-obatan ya. Yang sudah dianjurkan oleh dokter. Obat-obatan harus Anda rajin konsumsi. Terutama misalnya obat diabetes ya. Teratur ya Anda minum ya sebelum makan atau ada juga yang disuntik ya dan lain-lain. Jadi ini penting banget Anda perhatikan agar lonjakan gula darah Anda meningkat ya. Nah ini yang penting dilakukan. Jadi lima langkah ini sebaiknya Anda lakukan sebagai partisipasi saat pandemi COVID-19. Berusaha jangan sampai Anda terkena ya. Karena Anda termasuk comorbid ya. Kalau terkena COVID-19 itu waktu sebelumnya agak lama ya. Karena pada dia memang orang diabetes karena kadar gulanya dan darahnya tinggi itu menyebabkan kekembangan dia menurun ya. Dan juga virus corona ini juga dia bisa hidup di dua darah yang tinggi ya. Oke, penting banget menjaga pulang makan. Penyakit diabetes itu memang tidak bisa disembuhkan. Tapi dengan menjaga pulang makan, pulang hidup, bisa hidup secara normal ya. Satu lagi, sebaiknya Anda juga harus melaksanakan anjuran dari pemerintah. Hati-hati dalam keluar rumah ya. Selalu pakai masker ya. Karena Anda rentan bisa terkena COVID-19. Cusih tangan pakai sabun. Kemudian juga menjaga jarak. Hindari kerumunan yang banyak. Kalau tidak perlu, sebaiknya di rumah. Karena memang pencerita di APS dari beberapa hasil yang dipublikasikan memang lebih banyak ya. Terkena COVID-19 ya dibanding penyakit yang lain ya. Dan sempurna juga lebih lama. Demikian ya tips dari saya ya. Silahkan Anda yang diabetes bisa berkonsultasi ke ahli kisi di tempat Anda ya. Konsultasi dengan dokter dan selalu waspada ya. Kemudian selalu menjaga pola makan. Terima kasih. Saya Ahli Gisir Wasehan. Semoga informasi ini berbapak. Ya. Tetap jaga kesehatan. Ya. Jaga protokol kesehatan. Dan selalu mengkonsumsi bahan-makanan yang berkisi seimbang. Salam Gisi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!